Selanjutnya jaman A, kita akan lanjutkan pembahasan kita, saya mau ke Ustaz Syam nih. Ustaz Syam, apa nih? Ini jaman media sosial, sekarang tuh bisa kita ngobrol sama orang lewat apa aja. Jaman digital banget nih. Bener, bisa lewat Instagram atau apa. Nah ini gimana nih hukumnya, jika seorang suami menjatuhkan talak lewat WA, SMS, telepon, Instagram, DM, atau lewat email. Nah ini apakah ini cerainya atau talaknya sah atau enggak nih, mohon penjelasannya guru. Lewat surat biasa gitu ya. Iya, nah itu gimana tuh? Biar lebih berasa. Tapi guru kusat mulana, saya Syifa, Mas Mikdad, serta guru-guru kami yang dibunyakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'id. Bagaimana hukumnya seseorang ketika dia menalak istrinya melalui pesan atau yang berbentuk tulisan. Maka perlu untuk kita jelaskan kembali kedudukan tulisan dari segi fikih. Karena ini nanti menentukan hukum gitu. Jadi kedudukan tulisan itu dalam ilmu fikih gimana sih? Maka kedudukan tulisan dalam ilmu fikih adalah sesuatu yang tidak kuat dalilnya. Tidak kuat. Tidak melebihi kekuatan ucapan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala seringkali ketika bersama dengan para nabinya itu melalui dengan ucapan ya. Jadi ucapan Allah subhanahu wa ta'ala kepada baginda nabi SAW. Maka wahyu itu tidak berbentuk tulisan datangnya. Tapi berbentuk ya ini ikhra ikhra itu ya. Diperdengarkan lalu dia mengucapkan. Lalu baginda nabi SAW mengucapkan kembali. Maka dari segi hukum fikih kekuatan tulisan tidak sekuat kekuatan ucapan. Dari sinilah terjadi perbedaan pendapat ulama yakni perbedaan hukum yang jatuh ketika seseorang menalak pasangannya melalui pesan. Baik itu pesan secara surat menyurat ataupun melalui aplikasi ataupun melalui SMS gitu ya. Maka subhanallah kalau ya ada syaratnya kalau SMSnya atau pesannya diikuti ucapan maka jatuh talaknya. Kalau SMSnya diikuti ucapan saya benar-benar talak kamu ya. Jadi ada ucapannya saya hari ini benar-benar dengan serius dan dengan sadar saya saya tidak marah. Keluar suara gitu ya. Ada suaranya mengikuti maka itu jatuh talaknya. Maka itu jatuh talaknya. Jadi tulisan disertai ucapan maka itu jatuh talaknya. Yang kedua kalau tulisannya disertai niat tidak diucapkan tapi niatnya benar-benar. Sadar banget nih saya nih saya nulis ini saya talak kamu. Dalam hatinya tapi itu niatnya benar-benar ingin menalak istrinya maka jatuh talaknya karena disebut dengan talak kinayah tadi. Ucapan yang kinayah yang ini ada pesan tersembunyi yang bisa untuk dipastikan. Yang ketiga talak lewat SMS atau pesan itu masih bisa untuk dipastikan oleh pasangannya. Ketika dia kirim misalnya satu pesan saya talak kamu. Maka istrinya nelfon balik. Ini benar kamu serius kamu nih. Nah maka dia telpon ketika dia telpon dia katakan ya saya serius saya benar-benar talak kamu talak tiga. Maka itu jatuh talaknya. Tapi kalau dia SMS saja tanpa niat tanpa ucapan. Sang istri mesti mengklarifikasi terlebih dahulu. Tau-tau misalnya dia apa namanya itu orang kalau tidur bisa jalan. Dia tidur tapi ternyata kok saya bisa ada di WC? Kok saya bisa ada di masjid? Kok saya bisa ada di kantor? Tau-tau dia suaminya orang yang seperti itu. Lalu dikatakan sama istrinya kenapa kau kirim WA seperti ini? Kau ceraikan saya? Saya tidak sadar itu perasaan saya tidur semalam. Perasaan saya mimpi ceraikan kamu. Kok tiba-tiba saya benar-benar kirim WA? Nah maka itulah yang membuat tulisan itu tidak kuat hukumnya. Kenapa? Karena bisa jadi bukan dia yang nulis. Bisa jadi di hack HP-nya. Bisa jadi tulisan tersebut adalah sesuatu yang mungkin dia cuma curhat di HP-nya. Ih tiba-tiba kepencet sen. Dia masih ragu-ragu nih. Cerai gak ya? Cerai gak ya? Ditulis. Udah ditulis panjang-panjang. Astagfirullah. Enggak deh. Tiba-tiba kepencet. Subhanallah. Maka tidak jatuh cerainya kecuali disertai dengan niat dan ucapan. Allah Ta'ala alam. Ya Allah itu mudah-mudahan yang settingannya itu bisa dihapus setelah dikirim ya. Yang ribet yang ada yang gak bisa dihapus. Dihapus tapi untuk dirinya doang. Sama orangnya udah nyampe. Sama orang lain tetap dibaca. Ya Allah mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal seperti itu. Dan mudah-mudahan keluarga kita dijaga. Dibasya Allah. Amin. Amin. Ya Allah. Ya Allah. Amin.